Anakonda, ular raksasa yang melegenda, mampu menyulut rasa takut dan kagum sekaligus. Meskipun banyak cerita mengenai kemampuannya memangsa manusia, belum ada bukti pasti yang menegaskan hal tersebut. Tetapi, keberadaannya sendiri telah menciptakan mitos yang melibatkan hutan pedalaman Kalimantan, menciptakan wansa misteri dan ketegangan. Di balik reputasinya yang menyeramkan, Anakonda menjadi karakter utama dalam berbagai cerita kontemporer dan film yang mengangkatnya sebagai makhluk buah senang ganas. Terdapat lima spesies Anakonda dan keempatnya masih hidup hingga saat ini, menambahkan aura kajaiban pada eksistensinya. Meskipun tidak dilengkapi dengan bisa, gigi tajam layaknya jarum pada Anakonda tetap menjadi senjata utama. Khususnya, Anakonda hijau, spesies terbesarnya, menggeprak dengan kemampuan tumbuh hingga 30 kaki dan berat mencapai 550 pound atau 250 kilogram menjadikannya raja ular terbesar di dunia. Dalam kisahnya, Medusa, Sang Anakonda hijau betina bukan hanya melampaui panjang ular Anakonda hijau jantan, tetapi juga mengukau dengan panjang hingga 9 meter dan berat mencapai 550 kilogram, sebuah cerita hidup yang menciptakan citra keagungan dan keangkeran di dunia ular. Meskipun lebih pendek dari ular piton, Anakonda membuktikan bahwa panjang bukanlah satu-satunya penentu kekuatan, dengan panjang hingga 6,7 meter dan berat mencapai 250 kilogram, tubuhnya yang tebal dan berat menjadikannya sosok yang tak boleh dianggap remeh. Melalui cerita-cerita ini, Anakonda mengukir prestasi dan membuktikan bahwa dalam kerajaan ular, kajaiban dan ketegangan selalu hadir dalam keberagaman yang mencenangkan.